Intro Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam Kita masuk episode 930, 930 Pak Yehuda Yuk kita mulai Yang pertama dari seorang wanita usia 36 tahun Menikah punya dua orang anak tinggal di Papua Barat Shalom Bapak Gembala online ku dan tim Abam Salam kenal sebelumnya Saya kenal Bapak dari suami 44 tahun Usianya 44 tahun Yang sudah mengikuti pengajaran Bapak Jauh sebelum kami menikah di tahun 2012 Ijinkan saya berterima kasih dulu sebelum bertanya ya Pak Terima kasih banyak buat pengajaran Bapak Saya yang bodoh dan gak cerdas ini Merasa dikuatkan setiap hadapi masalah Dan jadi sedikit lebih cerdas Karena pengajaran Bapak Amin Saya yang dulunya punya banyak mimpi, harapan, dan keinginan di dunia Sekarang cuma ingin berkenan di hadapan Bapak Dan layak masuk langit baru, bumi baru saja Pak Amin Dulu saya bertuhankan perut Kalau lapar marah-marah Makan gak enak marah-marah Sekarang saya makan supaya hidup sehat Dan bisa maksimal melayani Amin Senangkan Tuhan di sisa hidup ini Karena bagiku sekarang makananku adalah firman Allah dan melakukannya Minumanku adalah air hidup Meminta roh Allah mengalir dalamku Dan peka terhadap suaranya Tiap mau whatsapp abang karena kecentok Dan tidak tahu harus bagaimana saat ada masalah Langsung dapat jawaban Saat dengar jawaban orang lain Saya yang comel dan mulut sadis ini belajar 3D Diam, diam, diam Sulit banget Pak Tapi ternyata bisa kalau dilewati Saya tahu suami mengikuti ajaran Bapak jauh sebelum kami menikah Tapi saya jadi ikut edik sama suara kebenaran baru 2 tahun ini Karena dulu saya pernah frustasi para Pak dengan rumah tangga Hari-hari rasanya mau mati saja Tapi kalau bunuh diri kok takut ke neraka Ngenes hidup menerita di dunia dan akhirat Lalu firman-firman dari Truth ID membawa saya pada bunuh diri versi Tuhan saja Ini dia sebutkan namanya Namanya yang dulu sudah mati dan sekarang namanya yang ini punya Tuhan Amin Meski tidak ingin melayani suami karena bencinya Sekarang kulayani dia seperti melayani Tuhan Dan ini mengajarkanku melakukan apapun sekarang seperti untuk Tuhan Waduh ini benar nih Ini bukti orang-orang ini jamah Tuhan Oke terus Juli 2019 suami yang seorang full timer gereja ditawarin mengembalakan di satu gereja di Papua Barat Iya di gereja pentakusta ya Iya Terus Saya tinggalkan kota Surabaya Pekerjaan saya yang bagus Dengan kenyamanan lainnya untuk ikuti panggilan suami Awal-awal pindah itu saya terserang culture shop parah Pak Jadi tidak berpenghasilan Yang biasa happy-happy kerja Dengan urusan rumah yang selalu beres dan sudah disediakan Sekarang jadi rumah Ibu rumah tangga yang sibuk sama urusan rumah yang gak pernah selesai-selesai Dengan ada bayi 6 bulan waktu itu Saya yang gak suka urusan dapur jadi terpaksa wajib masak untuk keluarga Semua itu rasanya memporak-porandakan hatiku Pak Saat itu belum mengikuti suara kebenaran Tapi saya sama suami sekarang sudah berdamai Pak Sudah lebih kompak dari sebelumnya Dua bulan ini kami diserang badai dalam pelayanan Pak Majelis gereja tempat kami melayani yang menyebut dirinya penatua Mengadakan rapat gelap dan mengajak semua pengurus Yang agendanya membahas kelemahan gembala Dan berencana memulangkan kami Sebelum-sebelumnya dua majelis itu memang dari awal sudah jadi pihak oposisi terus Pak Apapun yang suami putuskan dihambat terus Awal tahun juga mereka seperti sinis dengan firman-firman yang dibawakan suami Karena mereka menganggap suami ikut Pak Eras yang terkenal sesat Setiap tahun disebar angket untuk menilai gembala dan kotbahnya Yang katanya kotbahnya sulit dimengertilah Tidak sesuai dengan ajaran sinodelah Yang memang gereja kami aliran ngeroh Berkat-berkat sama perpuluhan berbeda sekali dengan suara kebenaran Setelah rapat gelap mereka mengadakan rapat besar dengan semua jemaat Dimana dihadirkan majelis daerah untuk mengeluarkan kelemahan-kelemahan suami Ketidak setujuan dengan keputusan-keputusan suami Marah-marah dan menghina-hina suami Intinya memaksa kami minta maaf Minta kami merendahkan diri kami mengikuti maunya mereka Mereka tidak peduli pembelahan kami dan apa yang kami rasakan Ingin rasanya lepaskan pelayanan Pak Pulang Surabaya sajalah Orang tua kami sudah tua juga butuh dijaga Ceritanya masih sangat panjang Pak Mohon kami dihubungi karena separuh pelayanan Separuh pelayanan Tuhan dan jemaat masih banyak yang membela kami Hanya tidak bisa melawan penatua-penatua yang kaya dan berposisi tinggi Mereka bilang kalau kami keluar mereka juga mau keluar Pak Mereka-mereka yang mendukung dan diberkati dengan pelayanan kami ini Malah orang-orang asli Papua Pak Hidup biasa-biasa banget ekonomi lemah dan tidak pintar Sedangkan kedua penatua kami ini orang-orang pendatang yang pintar Berposisi bagus di pemerintahan Pintar kotbah tapi hidupnya tidak berbuah Minggu depan ada Rakerda Rapat kerja daerah dengan pusat di provinsi kami Bapak Majelis Pusat akan hadir dan mereka akan memperkenalkan kami ke Majelis Pusat lagi Sejak rapat gelap suami jadi banyak diam saat ibadah terlihat tawar Kami hanya fokus melayani lansia yang lemah dan orang-orang yang menderita yang butuh dikunjungi Karena mereka-mereka yang menerima kami Oke stop dulu ya Iya Jadi pada intinya yang tidak boleh kita baca menunjukkan bahwa mereka memang mau menyingkirkan Iya Oke terus Bulan lalu saat dalam ketegangan suami sudah bilang memang ke grup gereja kalau gembala akan mengalah dan ikut apa yang mereka anggap baik Tapi satu sisi suami diam dengan menunggu arahan roh kudus daripada menyenangkan hati manusia Tapi seakan-akan Tuhan meninggalkan kami Pak Satu hal yang kami pegang saat ini yang membuat kami kuat Kami akan lawan pergumulan ini dengan kekudusan hidup seperti yang Bapak teladankan ke kami Ditolak mereka bukan masalah besar Kami lebih takut ditolak Tuhan Mohon petunjuknya Pak Terima kasih sudah mau membaca pesan ini Tuhan Yesus berkati Bapak dan Tim Bless your heart Ini tidak bisa dibahas di umum Nanti kita akan bahas di belakang Ini tidak bisa Tapi Saya bisa memahami Selain Gini Majelis-majelis itu ingin pendeta yang datang itu tunduk sama dia Satu Yang kedua Majelis-majelis itu tidak suka karena pendeta ini berkiblat ke saya Itu yang paling membuat dia tidak suka Lihat orang yang melawan saya ya Lihat karakteristiknya begini Kalau orang punya roh kudus orang akan tahu roh apa yang ada pada saya Dunia sudah gelap sekali Di mana-mana Sekarang kalau kita mau cari gereja yang benar atau tidak Cerinya satu Ada gak orang yang serupa Yesus di gereja itu Kalau tidak ada Gak benar itu gereja Kalau orang tanya emang Pak Eras sudah serupa Yesus Ya nanti kita lihat Oke Udah itu aja Nanti tolong ingetin Ini harus Langsung ditangani Salah pribadi kasihan ini Oke terus Berikutnya dari seorang wanita usia 20 tahun Menikah memiliki dua orang anak tinggal di malam Shalom Pak Eras saat ini saya sedang di proses Tuhan dalam hal ekonomi dan pekerjaan Proses itu memang cukup menewasakan iman saya Tapi semakin kesini ketika saya diperhadapkan dengan proses yang Mulai kok begini ya kok begitu ya Saya mulai menyadari bahwa ternyata tidak mudah menjalani hidup dengan ikhlas Menerima dan mengucapkan puji Tuhan dalam segala keadaan Terutama keadaan yang tidak menyenangkan menurut kita Ketika saya mendengarkan kotbah lain Selain kotbah Pak Eras Saya merasa bukan ini yang saya butuhkan Tapi kalau mendengarkan kotbah Pak Eras Dalam hati Wah berat ya Dalam proses Jadi kalau dengar kotbah kita kok berat Kalau orang lain Bukan ini yang saya butuhkan Dia lagi transisi Dalam proses yang saya alami ini Saya merasa seperti dibiarkan Tuhan Dan sampai mikir Apa mujizat itu hanya berlaku untuk orang tertentu saja Apa saya tidak layak menerima mujizat dan pertolongan Tuhan Jawaban Pak Eras di salah satu episode abang mengingatkan saya Bahwa proses ini dipakai Tuhan untuk menekan kenakalan saya Biar bertobat gitu maksudnya Ada karakter saya yang sedang dipoles oleh Tuhan Tapi prosesnya kok gini amat ya Pak Kadang tawar hati karena kok aku dibiarkan Tuhan sendirian Tapi gak bisa juga kan Pak berlama-lama tawar hati Ujungnya saya tetap membutuhkan Tuhan Pertanyaan saya Wajar gak sih Pak merasa sendirian kayak gak nemu Tuhan dalam kondisi tertentu Kok Tuhan seperti diam saja gitu Lalu apa yang harus saya lakukan saat dalam kondisi demikian Mohon petunjuk dan arahannya Tuhan Yesus berkati Bapak Terima kasih Berlindungan pagi saya tanggal 1 Maret 2000 Eh 2024 Hari ini Yang saya bilang Tuhan memperlakukan sama Oh enggak kemarin Oh 29 Februari di Enggak 29 Februari di GSKI Rehobot Gajah Mada Mengapa Tuhan memperlakukan orang yang sungguh-sungguh Seperti sama dengan orang yang Tidak sungguh-sungguh Ada hal yang tidak kita mengerti Tidak tindakan-tindakan Tuhan Termasuk kenapa Tuhan buat saya begini terus Tuhan itu paling tahu kita itu siapa Lalu bagaimana mengubah kita Jadi Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meleset Bahwa Tuhan itu presisi sekali Anda sedang pada masa pancaroba Anda sedang dibuat moving to the next level Naik ke kelas berikutnya Bertahan saja Ikuti doa pagi bersama saya setiap jam 5 Ikuti kode bahasanya nanti terbuka Jadi seperti ada satu lampu yang nyala gitu Oh begitu Percayalah bahwa saudara akan sanggup melewati hari-hari sulit ini Ya Karena Tembok Yang harus dihancurkan di dalam hidup kita itu Perlu penanganan semacam ini Yang sekarang saudara sedang hadapi Ya Umur masih 20 tahun Kalau masih muda Pasti masih muda Pengendalian dirimu Ya Masih lemah Ya Tapi sudah punya dua anak Tuhan sedang proses kamu Tapi saya salut dengan usia muda seperti kamu Kamu punya kedewasaan rohani Lebih dari orang-orang seusia kamu Ya Selamat berjuang Nanti kamu akan bisa memahami Mengapa Tuhan mengadakan Keadaan itu dalam hidupmu Ya Bertahan Endurance Hupo tasomenoi Dalam bahasa Yunaninya Bertahan Terus bertahan Nanti jadi ringan Oke Teruskan Berikutnya dari seorang anak perempuan Usia 11 tahun Ya Tinggal di Wai Ngapu Om Erasus Terkasih dan Tim Abang Ini kedua kalinya saya bertanya Om saya sekolah di sekolah Kristen yang terkenal dengan karakter yang menyerupai Yesus Tapi disana saya sangat sering menemui orang yang mengumpat setiap hari Dan setiap hari saya merasa tidak nyaman disitu Iya Teman-teman saya sering mengumpat kebun binatang Mengumpat Aduh ini kok Kelamin orang tua Kelamin orang tua Mengumpat bahasa isyarat Sampai mengumpat tentang seks Dan ini adalah hal biasa di sekolah Kristen yang terkenal dengan karakter yang bagus Sampai guru saya berkata Sekolah ini mengajarkan karakter Kristus Apa yang dikatakan guru saya sangat jauh melampaui fakta di lapangan Teman-teman saya pun tidak lolos dalam tingkat kebaikan dunia Apalagi tingkat ilahi Saya mau menceritakan satu pengalaman saya Jadi ada teman saya yang bahkan mengomentari visi guru secara sensitif di depan matanya Dan gurunya diam Langsung ke gurunya Ini gila ini Biasanya anak-anak orang kaya nih Terus biasanya Tapi gak selalu terus Ini pasti Ini pasti sebuah tekanan yang dalam bagi seorang guru Saya juga prihatin sama teman saya di kelas 6 Yang seharusnya sudah bisa dewasa untuk mengerti tata kerama dasar Tapi dia tertinggal jauh Dan saya merasa kondisi ini sangat mengancam Saya bawa kasus ini ke guru wali saya Saya omong dengan serius dan panjang lebar Saya bahkan berkata pada teman saya Ayo jujur saja Kelas ini sudah hancur moralnya Jujur supaya mereka ditegur Tapi mereka hanya tertawa seperti yang saya bicarakan hanya lelucon dan saya badut atraksi Ini hebat loh umur 11 tahun tulisannya bagus sekali loh Terus Begitu juga dengan guru saya juga tertawa kepada saya Waduh Sepertinya dia mau melihat anak-anak itu terbakar di neraka sambil minta tolong Ini bukan hal sepele ini mencakup kehidupan kekal Kenapa sekolah ini berlabel Kristen tapi moralnya seperti orang ateis Hebat loh anak ini tulisannya terus Saya merasa kecewa dan sedih karena kejadian ini Saya diperlakukan seperti badut atraksi saja Saya tidak mungkin memfitnah mereka seperti ini Pak guru pikir saya bohong Coba cek sendiri saya kasihan kepada mereka Memangnya pak guru enggak Pak guru sekolah teologi juga guru agama Pak guru kenapa tidak punya simpati pada mereka Terima kasih pak sudah baca cerita saya Pak saya ingin bertanya jika di keadaan seperti ini Apa yang harus saya lakukan Terima kasih pak atas jawabannya Tuhan berkati selalu Ini tidak bisa dijawab Kecuali nanti roh kudus pimpin kamu Kamu menemui guru ini sudah pimpinan roh kudus Tetapi guru itu tidak memberikan respon Guru itu akan masuk neraka duluan nanti Ini guru agamanya malah ketawa Tidak jaminan guru agama itu benar Jadi guru agamanya karena profesi banyak sekali Nah yang kamu lakukan adalah kamu diam Dan minta petunjuk Tuhan Apa yang harus kamu lakukan Ini wanita loh Salud loh dengan usia 11 tahun Kamu tulis ini Saya sedang merabah-rabah sekolah apa ini Karena saya kenal kota ini Saya kenal kota ini Sekolah yang mana saya juga kenal Jadi sedang merabah-rabah Kelihatannya anak ini harus ditelepon deh Diberi bimbingan pribadi Kalau enggak stres dia Kasih tahu dari om Eras Dia kan jadi ambat Tuhan yang luar biasa nanti Tidak harus menjadi pendeta Jadi dokter pun dokter yang hebat Wah ini luar biasa Asal jangan salah menikah Oleh salah menikah ketemu pria yang tidak dewasa Hidupnya juga bisa habis Ya tolong nanti dibimbing ini Ini luar biasa wanita ini Ya Mungkin 11 tahun tulisannya luar biasa Ini jadi pervira tinggi suara kebenaran Jadi kalau saya bilang ini jadi pervira-pervira kemarin itu Harus dihubungi Harus kita rekrut nih orang-orang ini Saya lupa yang mana-mana saja Ya Oke Teruskan Selanjutnya dari seorang pria usia 19 tahun Belum menikah Sebuah kesaksian Salom Pak Erastus Saya berharap Pak Erastus diberkati Tuhan selalu Saya hanya ingin bilang bahwa saya sangat senang dengan lagu-lagu Bapak Setiap kali saya mendengar lagu Bapak Saya seperti mendapat keterangan di hati saya Dan juga saat mendengar lagu Bapak Saya selalu disadarkan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan Sekian kesaksian dari saya Ini 19 tahun umurnya Ini menguatkan kita Ternyata anak muda juga bisa tersentuh Ya Ini yang begini-begini calon pervira tinggi Tolong dihubungi lagi dikasih buku saya Iya Iya kasih buku saya Oke teruskan Berikutnya dari pria 26 tahun Belum menikah tinggal di Jakarta Utara Ya Halo Pak Erast izin bertanya Saya bingung untuk berbicara dengan mama saya ketika dia banyak keperluan di rumah Yang harus dipenuhi Tetapi terkadang dia tidak memperhatikan keuangan anaknya Ya Padahal dia mengetahui bahwa pendapatan yang saya miliki pun tidak cukup Untuk jika harus Bayar listrik atau tagihan keperluan rumah lainnya Bagaimana Pak cara berkomunikasi ke orang tua saya yang setidaknya tidak melukai hati dia Pak Erast izin menjelaskan dulu kondisi keluarga saya Pak Saya sekarang menjadi tulang punggung keluarga di umur Saya 26 ini dan saya pun masih belum berkeluarga Ayah saya sudah tidak bekerja lagi karena memasuki masa pensiunnya Tetapi terkadang ibu saya sering tidak mengerti bahwa pendapatan saya pun itu Tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarga Dengan gaya percandanya dia menjadi beban pikiran saya Bagaimana Pak caranya untuk berkomunikasi dengan lebih tenang lagi dengan ibu saya Dikarenakan saya yang mencoba menahan emosi pun terkadang masih dengan nada sedikit tinggi Mohon bantuan dan sarannya Pak Terima kasih God bless you Kalau kita marah terhadap orang sombong Kita sombong Kalau kita marah terhadap orang gila Kita takut gila Iya betul Ibumu gak dewasa? Kalau kamu marah kamu juga tidak dewasa Ibumu boleh lebih tua umurnya Tapi ibumu gak dewasa lah Jadi kamu harus melihat ibumu sebagai Orang yang harus kamu mengerti Jangan memaksa menuntut dia mengerti kamu Dia harus kamu mengerti Dan kamu tidak usah menuntut dia mengerti kamu Bagaimana berkomunikasi Berkomunikasilah Tentangan catatan kamu menghadapi orang yang tidak dewasa Belum matang Atau sakit Jangan sampaikan ucapan saya Mama, mama itu sakit Mama itu gak dewasa Jangan Jadi kamu sampaikan Apa yang mestinya menjadi persoalan Gaji saya begini mam Gak cukup Jadi Yuk kita irit-irit Gitu Lalu Kamu jangan takut Kamu gak punya masa depan Saya udah mengalami hal itu Cuma bedanya bukan untuk keluarga Untuk pelayanan Setiap kali ada uang Habis untuk pelayanan Sampai delapan tahun saya gak bisa menikah Karena gak punya uang sama sekali Tapi hari ini Tuhan percaya itu hal yang besar Jadi kamu jangan takut Kamu akan miskin terus Tidak akan Buar Gaji bulan itu Habis bulan itu Gaji bulan berikutnya Habis bulan berikutnya Tuhan akan membuat Cara Yang tidak kamu duga Membuat kamu diberkati Apa yang kamu tulis ini Sebenarnya ada ratapan Yang implisit Di balik itu Bagaimana masa depanku Kamu jangan takut Masa depanmu Apalagi kamu Buat itu untuk orang tua Dan orang tuamu Tidak selalu hidup Kamu yakin Dua minggu lagi masih ada Jadi jangan sampai kamu ribut Dan kamu akan menyesal Ketika orang tuamu meninggal All out lah Untuk orang tuamu Yang memang pernah juga All out Untuk kamu Yang juga tidak pernah Kau bersebalas kebaikannya Ingat Kamu marah Terlalu orang sombong Kamu Sombong Kamu marah Terlalu orang gila Kamu Kamu gila Jadi Kalau kau marah Kepada orang yang tidak dewasa Kamu Tidak dewasa Jadi begitulah Cukup jelas ya Selamat berjuang sayang Kamu hebat Usia 26 tahun Jadi tulang punggung Kehormatan ya Jangan malang bener Sial bener Salah loh Kamu bersyukur Dengan menjadi tulang punggung Keluarga Di usia 26 tahun Luar biasa Tuhan akan membalas Pegang ucapan saya Dalam nama Tuhan Yesus Kamu akan mendapatkan Balasan berlipat Berlipat kali ganda Oke Teruskan Berikutnya dari seorang pria Usia 51 tahun Memiliki dua orang anak Tinggal di Semarang Shalom Bapak Eras Setelah mengikuti ajaran Bapak Sejak Corona Betul terbukti Hidup semakin sepi Terasa diri terkunci Dan nyaman Jiwa terasa semakin tentram Serasa ada perubahan yang baik Tapi ada satu yang menjadi pertanyaan Ada yang salah ke dalam diri saya Ketika semua merasa tentram Saya seorang penjahit amatiran di kampung Hati tentram Tapi pekerjaan sepi Seakan semua berhenti Sudah sebulan jahitan sepi Ya ada hanya satu atau dua Terkadang sampai gak bisa belanja Untuk satu hari Tetapi anehnya Bisa kami lalui sampai hari ini Tapi hati tenang-tenang saja Tidak seperti dulu Kalau dulu pasti langsung sibuk Cari hutang buat kebutuhan Betul ini kehidupan yang saya cari Sejak dulu Pak Tapi yang membuat saya sedikit menangis Di dalam hati Karena saya masih ada satu anak Yang masih membutuhkan biaya lebih sekolah Dia mau lulus SMP Dan masuk SMA tahun ini Saya berusaha untuk bisa pasrah Atas kendak Tuhan Tapi ya gitu namanya juga manusia ya Pak Timbul rasa khawatir Karena pemasukan sepi Jadi sampai gak bisa kasih uang saku anak Tapi bersyukur punya anak Yang mau mengerti Dan tidak banyak menuntut Terkadang sebagai orang tua Ada rasa bersalah Tapi saya berusaha menepis Intimidasi itu dari diri saya Ketika saya berpikir Aku punya Tuhan yang besar Begitu Pak Dan semangat itu timbul kembali Tapi ya gitu Pak Timbul kemudian tenggelam Ketika anak meminta sesuatu Namun kami sebagai orang tua Tidak bisa memenuhinya Jadi gimana gitu Gimana gitu Serasa kurang bertanggung jawab Karena tidak bisa memenuhi kebutuhan anak Tapi saya berpikir Tidak seperti itu Pertanyaan saya Apa yang terjadi dengan kehidupan saya ya Pak Ketika sudah fokus ke langit baru Bumi baru Terasa semakin sulit Apakah saya terintimidasi oleh diri sendiri Apakah sayanya yang kurang percaya Mohon petunjuk Minta didoakan untuk anak saya Yang mau masuk SMA tahun ini Juga saya yang masih merawat Suami yang sakit stroke Ini sudah masuk tahun yang ke-8 Ntar Ini yang tulis ini pria atau wanita Ini tulisannya pria sih Pak Tapi dia suami lah Iya suami ya Tapi penjahit mungkin ini ibu harusnya Mungkin salah Salah ketika Oke terus Ini sudah masuk tahun yang ke-8 Supaya bisa kuat terus menjalani hidup Seperti Bapak Eras Yang kuat juga menghadapi orang-orang Yang tidak bertanggung jawab Atas pulian Yang Bapak terima di waktu yang lalu Terima kasih banyak Bapak dan tim Atas perhatian Jawaban dan doanya Tuhan Yesus memberkati Iya Sebenarnya orang-orang seperti ini Bisa dikita kasih kerjaan Iya Bikin setolal Paduan suara Saya itu Kalau beli batik Saya beli di Semarang Gak mahal-mahal Yang satu baju 100 ribu 150 Yang 75 Saya 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 Kan di Semarang Baru dikirim ke Jakarta Saya bisa buat 50 potong 100 potong Betul Ya Yang satu 75 ribu 100 ribu Ya Mesti dibuatkan Pak Ya udah ya Coba Ini laki atau perempuan ini ya Ya disini keterangannya Laki tapi Dari ceritanya perempuan Kayaknya Oke Ini orang bener nih Ini bukan orang yang mau menjadi penalu ya Orang yang cukup kokoh Dan kita mesti sebagai saudara dalam Tuhan Kalau bisa menopang ya Menanggung ya Jadi orang yang Menjadi Kalau Kalau IBM itu Ketik ya Kalau kita IMB Ikut menangis bersama Ikut menangis bersama IMB itu Izin Menerikan bangunannya Kita harus punya jurus IMB Apa itu Ikut menangis bersama Ini jurus-jurus yang indah Kita bisa ciptakan ya Jurus IMB Kita punya proyek Koper Berkemas-kemas Istilah-istilah yang luar biasa Aduh Yuk teruskan Berikutnya dari seorang wanita Usia 65 tahun Menikah tinggal di Bandung Shalom Pastor Erastus Dengan segala kerendahan hati Ijinkan saya menyampaikan Bahwa saya suka dengan cara doa pagi Yang berisi banyak pujian Dan penganggungan Kepada Elohim Abraham Isaac Yaakub Elohim Israel Namun entah kenapa Saya sedih dan merasa Tidak damai sejatera Saat Bapak menyebut The proper name Elohim Israel Yang tidak pernah Dianjurkan atau diajarkan Oleh Tuhan Yesus Kristus Dan saya merasa Bahwa hal tersebut Justru menjadi batu sandungan Bagi evangelisasi Terhadap bangsa Israel Dewasa ini justru Dengan kita memaksakan diri Menyebut proper name Menjadikan ucapan kita Tidak tepat atau sempurna Mohon maaf Kalau saya yang hanya Seorang ibu rumah tangga Seperti mengkritik Bapak Yang sudah begitu besar Di mata publik Namun saya memberanikan Hal ini Karena saya merasakan Bahwa penyebutan proper name ini Justru tidak berkenan Bagi Bapak Elohim Israel Terima kasih Biarlah segala hormat Dan pujian Dan penyembahan Hanya bagi Bapak Sorgawi Melalui dan di dalam nama Tuhan Yesuah Hamasyah Atau Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati Pelayanan Pastor dan tim Apa Sebenarnya dari dulu Nama proper name nya Yahweh itu disebut Ya Dari dulu Tidak mungkin tidak disebut Inilah namaku Ditulis Yod He Wo He Serukan namaku Dia pasti Nama itu yang diserukan Dan yang paling jelas itu Jangan menyebut nama Yahweh secara sembarangan Ya Itu berarti memang Nama itu disebut Tapi yang tidak boleh Sembarangannya Sejak tahun 586 586 Israel jatuh ke tangan Babel Dan mereka menjadi jerah Terhadap Allah Mereka takut menyebut nama Karena itu dianggap sakral Ya Digitulah cara orang Yahudi Menghormati Allah Dengan tidak menyebut namanya Ya Apakah itu Allah setuju Kebijakan seperti itu Apakah Allah setuju Ternyata orang-orang bijak ini Menyalipkan Yesus Ya Dan itu bentuk Mereka itu tidak bijaksana Seandainya mereka Mengenal sang penguasa itu Kata Paulus Mereka tidak akan Menyalipkan Kalau mereka memiliki hikmat Gitu ya Tapi ternyata mereka Tidak memiliki hikmat gitu Jadi tentu Penyebutan nama Proper name ini Juga mereka tidak sebut Yesus tidak menyebut Jelas Karena waktu itu Seluruh masyarakat Yahudi Tidak menyebut Nama Yahweh Bahasa Aram Yang digunakan Menggunakan Nama Memrah Apa? Memrah Memrah Jadi Nama Yahweh Diganti Memrah Memrah Diterjemahkan Logos Jadi Logos itu Yahweh Sebenarnya Nah Itu mesti dipahami Di abad kedua Ketika kita melihat Penemuan Ternyata Di dalam Risalah Orang-orang Yunani Menyebut Yahweh itu Jabi Dan kalau kita Membaca beberapa ayat Yahweh itu disebut Yah Depannya Yah Saya gak ngomong hanya Haleluya Ini Yah Yah itu pasti Yah depannya Belakangnya apa? Ya tidak bisa Tidak Yahweh Tetapi Saya belum menjelaskan ini Dalam Penjelasan saya Tapi sekali lagi Kebijakan Israel Yang rusak itu Tidak bisa kita Lestarikan Tidak menyebut Nama Yahweh Karena Kesantunan Itu kebijakan Yang Tidak diajarkan Alkitab Tidak pernah ada Alkitab yang mengatakan Melarang menyebut Nama Yahweh Kalau Yesus Tidak menyebut Nama Yahweh Atau tidak Mengajarkannya Karena memang Nama itu Pada zaman itu Tidak disebut Mereka menyebut Dengan kata Memrah Nanti kita akan jelaskan Ya Bu Terima kasih ya Untuk Tulisannya ini Baik Sampai disini 9.30 Kita lanjutkan Pada 9.31 Di pertemuan yang akan datang Tuhan memberkati Terima kasih telah menyebut 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 Terima kasih telah menyebut